1. Waktu tak dapat diputar kembali ketika kehadiran orang tua tidak lagi ada di hadapan kita. Seketika air mata bercucuran mengingat betapa menyesalnya kita karena kurang memperhatikan mereka saat masih hidup di dunia ini. Maka benarlah apa yang diperintahkan oleh Allah pada kita sebagai anak yang patuh kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyayangi mereka seperti saat waktu kecil kita yang penuh dengan kasih sayang mereka. Saat kedua orang tua kita sudah mulai rentak fisik yang ada pada dirinya semakin melemah. Di saat itulah mereka membutuhkan kita untuk menjaganya, merawatnya, dan menemaninya di sisa hidup mereka. Namun buruknya, kadangkala kita merasa jengah melakukan itu semua. Kita lebih suka hidup bebas tanpa mereka, bersenang-senang dengan teman dan pasangan, menghabiskan waktu tanpa memikirkan keadaan orang tua kita sekarang. Maka jika itu terjadi, bersiap-siaplah menyesal ketika kedua orang tua benar-benar meninggalkan kita selamanya. Setelah kematian itu datang pada orang tua kita, perasaan kita pasti akan berkecamuk luar biasa. Kita akan merasakan betapa sesak nafas ini dan betapa sakit rasanya direnggut dalam-dalam. Satu hal lagi yang pasti akan kita rasakan, betapa menyesalnya kita karena tidak menjaganya di waktu mereka membutuhkan penjagaan dari kita, merawatnya ketika mereka sakit keras, menemaninya ketika mereka sangat merindukan kehadiran kita sebagai anaknya. Sebelum itu semua terjadi, jangan sia-siakan mereka yang telah merawatmu sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Terlepas dari semua kesalahan mereka, peluklah kedua orang tuamu dengan erat dan sayangi mereka dengan tulus. Berbuat baiklah pada mereka, minta maaflah atas perbuatan salah yang selama ini dilakukan pada mereka. Karena umur tidak ada yang tahu sampai berapa tahun kita hidup di dunia bersama mereka. Terima kasih telah menonton! Namun, justru merasa senang hati melihat mereka berdua tersenyum menerima harta yang kita beri dengan tangan terbuka. Semoga kita selalu ingat untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Menyayangi mereka dengan tulus, menjaganya, merawatnya, dan menemaninya selama mereka masih hidup. Peduli dengan keadaan mereka dan menafkahkan sebagian harta pada mereka, dan selalu mendoakan atas kebaikan untuk kedua orang tua. Amin.